Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjut ke materi yaitu peran lembaga keuangan dalam makroekonomi. Di sini dijelaskan untuk peran lembaga keuangan dalam makroekonomi. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Di sini kehadiran lembaga keuangan ini yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam suatu perekonomian. Di mana uang itu dari individu atau investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan. Jadi lembaga keuangan itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang nantinya akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya untuk menjalankan usahanya. Nah nanti di sini dari pinjaman tersebut nanti akan didapatkan suatu pendapatan. Nah pendapatan tersebut dalam bentuk pendapatan bunga. Jadi nanti sebagai nasabah yang menabung di lembaga keuangan tersebut nanti akan mendapatkan bunganya. Jadi itulah yang dinamakan pendapatan dalam sistem pada waktu kita melakukan tabungan atau menabung di suatu lembaga keuangan. Nah biasanya lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman itu adalah bank contohnya. Nah di sini juga dijelaskan untuk bank. Dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian suatu negara. Karena masyarakat maupun kalangan industri usaha itu sangat membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya. Membutuhkannya itu untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya. Nah di sini ada contoh atau gambar. Ini adalah gambar. Ini menunjukkan bahwa pelaku ekonomi yang terlibat hanyalah sektor rumah tangga dengan sektor industri. Jadi ini contoh lembaga keuangan atau misalkan bank itu tidak berpengaruh dalam sistem ekonomi atau pelaku ekonomi. Nah di sini nanti dijelaskan bahwa sektor industri itu menghasilkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi sektor rumah tangga dengan menukarkannya dengan uang yang dimilikinya. Nah di sini ini misalkan rumah tangga itu memproduksi barang yang nanti akan disalurkan, barang atau jasa yang nanti akan disalurkan kepada konsumennya. Jadi bisa rumah tangga produksi, bisa perusahaan-perusahaan itu memproduksi barang dan langsung disalurkan kepada rumah tangga atau sektor rumah tangga atau konsumen. Dengan menukarkannya yaitu sebagai alat tukarnya adalah uang. Kemudian di sini juga dijelaskan untuk transaksi ini dinamakan pasar komoditi. Jadi pasar komoditi itu pelakunya hanya ada industri dengan rumah tangga konsumen saja. Rumah tangga konsumen itu maksudnya dia yang sebagai konsumennya. Jadi distribusinya itu secara langsung, itu dinamakan pasar komoditi. Sementara itu sebagai sumber daya sektor rumah tangga dan menawarkan SDM-nya, SDM itu sumber daya manusianya kepada sektor industri yang akan membayarnya dengan upah atau gaji dan bentuk kompensasi lainnya. Nah transaksi ini terjadi di pasar sumber daya. Jadi dalam contoh pelaku ekonomi yang berlaku itu antara rumah tangga, sektor rumah tangga dengan sektor produksi, itu prosesnya. Jadi sektor rumah tangga itu akan memberikan jasa. Jasanya itu dalam bentuk mereka bekerja di perusahaan. Kemudian nanti perusahaan atau industri akan memberikan barang atau menghasilkan barang yang nanti akan didistribusikan kepada masyarakatnya atau sektor rumah tangga. Jadi di sini ada timbal balik. Jadi sektor rumah tangga mencari uang untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dengan cara bekerja di perusahaan. Kemudian nanti perusahaan akan memberikan uang sebagai imbalan atau gaji kepada sektor rumah tangga karena mereka sebagai karyawan. Kemudian uang tersebut akan dijadikan oleh sektor rumah tangga untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh sektor industri atau perusahaan. Sampai di sini ada gambaran? Atau masih bingung? Atau masih bingung? Jadi gini contohnya. Kan kita, kita itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kita pasti membutuhkan uang. Nah, kita ini sebagai sektor rumah tangga karena kita membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kemudian ada sektor industri atau ada perusahaan. Contohnya misalkan perusahaan makanan. Nah, di perusahaan yang memproduksi makanan tersebut itu namanya sektor industri. Nah, sektor industri atau perusahaan itu akan membutuhkan tenaga kita. Nah, tadi kan kita, saya gambarkan kita itu adalah sektor rumah tangga. Nah, kita itu dibutuhkan tenaganya untuk memproduksi barang tersebut. Nah, nanti kita akan bekerja ke sektor industri atau ke perusahaan. Nah, nanti pada waktu kita bekerja, kita akan menerima uang atau gaji dalam bentuk uang. Nah, gaji tersebut nantinya akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Contohnya tadi, untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Kita butuh makan, pasti kita akan membutuhkan, kita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya saja tadi, makan. Nah, pada waktu kita akan makan, kita pasti akan mengeluarkan uang. Nah, itu jadi kalau dalam pelajaran IPA itu namanya simbilosis mutualisme. Jadi, saling membutuhkan. Gimana? Sudah jelas atau masih bingung? Sudah lumayan jelas. Ya, lumayan jelas. Jadi, contohnya saya ulang ya. Misalkan saya kasih contoh lain. Misalkan Ermina. Ermina butuh alat tulis. Kemudian, ayah Ermina untuk membeli alat tulis itu kan membutuhkan uang. Nah, ayah Ermina cara mendapatkan uangnya itu dengan bekerja di perusahaan. Nah, dari usahanya bekerja, nanti ayah Ermina akan mendapatkan uang. Nah, jadi uang tersebut nanti akan dijadikan sebagai alat untuk membeli buku yang Ermina butuhkan. Nah, itu kalau dari sektor rumah tangga. Kemudian, dari sektor produksi atau industri atau perusahaan, perusahaan tersebut membutuhkan tenaga manusia untuk memproduksi barang-barangnya atau produknya. Dan perusahaan juga membutuhkan sektor rumah tangga untuk mengkonsumsi barang yang sudah mereka produksi. Begitu, jelas? Jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, di sini, ini ada mekanisme aktivitas ekonomi pada masyarakat komplek atau modern. Nah, kalau dalam masyarakat komplek ini, kita bukan hanya berperan dari industri dengan sektor rumah tangga. Tapi kita membutuhkan lembaga keuangan. Contohnya, di sini ada bank. Nah, bank itu perannya, misalkan saya sebagai pengusaha. Kalau saya sebagai pengusaha, saya akan membutuhkan dana. Dana investasi atau dalam bentuk pinjaman. Nah, itu dari mana saya mendapatkannya? Itu bisa saya dapatkan dari bank. Karena bank tersebut fungsinya adalah menghimpun dana atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, kemudian, nanti akan didistribusikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, kemudian, masyarakat juga membutuhkan lembaga keuangan, misalkan dalam bentuk lembaga keuangan bank, itu untuk menabung. Nah, menabung itu kan merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Sampai di sini ada gambaran. Ada gambaran, tidak? Suara saya masih terdengar? Terdengar. Masih bingung? Iya. Nah, di sini kamu lihat. Di sini terlihat kan ya bagannya? Di sini ada perusahaan. Perusahaan ini membutuhkan dana untuk memproduksi barang-barang yang ada di perusahaan tersebut. Dananya dari mana? Dananya dari bank. Bisa dalam bentuk investasi, bisa dalam bentuk pinjaman. Nah, bank punya uang atau dana dari mana? Dari tabungan masyarakat. Di sini ada kelompok masyarakat atau rumah tangga. Sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga ini yang mempunyai uang berlebihan, dia akan menabung di bank. Nah, uang tabungan dari sektor rumah tangga tersebut akan dipakai atau didistribusikan kepada perusahaan. Bisa dalam bentuk investasi, bisa juga dalam bentuk pinjaman ke bank. Jelas? Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan mekanisme, aktivitas ekonomi, masyarakat itu dalam bentuk komoditer, itu kita hanya perusahaan dengan sektor rumah tangga. Karena kita berangsumsi bahwa sektor perusahaan itu mempunyai dana sendiri atau pribadi untuk menghasilkan produk dan untuk membayar karyawannya. Dan sektor rumah tangga itu akan membutuhkan produk yang dihasilkan dari perusahaan. Kemudian mereka akan mendapatkan uang jika mereka bekerja menjadi karyawan di suatu perusahaan. Itu kalau yang komoditi. Nah, kalau yang mekanisme, aktivitas ekonomi pada masyarakat kompleks atau modern, mereka membutuhkan lembaga keuangan, yaitu bank. Yang dijadikan oleh sektor rumah tangga itu sebagai tempat untuk menabung uangnya. Dan dijadikan oleh sektor perusahaan atau industri, yaitu sebagai penambahan dana bisa dalam bentuk investasi, bisa juga dalam bentuk pinjaman. Jelas? Jelas atau tidak? Gimana, Ermina? Sudah jelas? Lumayan, Bu. Gimana, Neng? Contohnya mana, Bu? Oh, contohnya yang modern, yang masyarakat modern? Iya. Nah, gini. Misalkan, Siti Rumina punya uang yang lebih. Siti Rumina akan menabung ke bank. Kemudian, ada lagi misalkan Raisa punya uang lebih menabung lagi di bank. Nanti, Ermina punya uang lebih menabung di bank. Nah, itu yang dinamakan sektor rumah tangga itu membutuhkan lembaga keuangan sebagai tempat penyimpanan uang mereka. Itu jelas? Nah, sekarang kita membahas sektor industri. Sektor industri membutuhkan lembaga keuangan untuk penambahan dananya. Kan kalau suatu perusahaan, pasti butuh uang yang cukup banyak. Misalkan, oh saya punya perusahaan, Bu, XI punya perusahaan. Ternyata perusahaannya itu dananya sudah menipis. Kita butuh dana tambahan. Nah, dari mana kita mendapatkan dana tambahan? Nah, kita bisa membutuhkan lembaga keuangan. Kita bisa pinjam ke bank dana tersebut. Saya meminjam dana ke bank sebagai penambahan dana saya. Bisa dalam bentuk pinjaman, bisa juga dalam bentuk investasi. Nah, dari situ, jadi kalau kita sebagai masyarakat modern, baik dari sektor rumah tangga maupun dari sektor industri itu sangat membutuhkan lembaga keuangan. Jadi, saya pertegas, kalau untuk sektor rumah tangga, lembaga keuangan itu berfungsi sebagai tempat untuk menabung atau tempat untuk menyimpan uang. Kemudian, lembaga keuangan dalam bentuk bank untuk sektor perusahaan itu berfungsi sebagai tempat untuk kita mendapatkan dana atau investasi. Bagaimana dari contohnya, apa sudah jelas? Jelas tidak? Jelas. Saya tadi yang bertanya siapa? Jelas. Tidak ada kedengeran yang buntan, siapa? Anjani, Bu. Anjani, gimana Anjani? Apakah dari contoh yang saya berikan sudah jelas? Sudah, sudah tidak lumayan ngerti. Di sini juga dijelaskan, secara umum dapat dikatakan bahwa, seperti terlihat pada gambar di atas yang tadi sudah saya jelaskan, bank dan lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri. Nah, kenapa dikatakan sebagai pihak perantara? Karena di sini kamu bisa lihat, dari sektor rumah tangga itu menabung di bank, kemudian sama bank didistribusikan lagi ke sektor industri dalam bentuk investasi atau pinjaman. Khususnya di sini dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga, nah tadi dalam bentuk tabungan, dan menyalurkannya pada sektor industri sebagai kredit investasi atau pinjaman investasi. meskipun dalam prakteknya penyerapan dan penyaluran dana itu sendiri dapat terjadi baik di dalam ataupun untuk sektor rumah tangga maupun sektor industri. Nah, itulah bagannya. Kemudian di sini ada fungsi lembaga keuangan. Di sini fungsinya adalah menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Nah, dengan adanya kehadiran lembaga keuangan ini yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian. Di mana uang dari individu, investor, dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana yang menghasilkan pendapatan yaitu adalah bank. Nah, di sini pendapatannya tadi misalkan saya menabung di bank pasti saya akan menerima bunga. Nah, bunga tersebut adalah merupakan pendapatan saya dari lembaga keuangan bank. Kemudian, lembaga keuangan bank pendapatannya dari mana? Nah, pendapatannya dari hasil pinjaman kepada perusahaan-perusahaan. Jadi, perusahaan tersebut yang meminjam kepada bank nanti akan memberikan bunga. Nah, itulah yang diatakan sebagai pendapatan dari bank tersebut. Yang nantinya akan disalurkan lagi untuk membayar bunga-bunga bagi sektor rumah tangga atau individu yang menabung ke bank tersebut. Jadi, hanya berputar saja uangnya sebetulnya. Jelas? Jelas tidak? Masih terdengar tidak suara sama? Oke, jelas. Jadi, nanti kalian lebih pahami lagi dengan cara membaca dan melihat video yang nanti akan saya share. Jadi, nanti kamu harus paham dulu mana yang merupakan masyarakat komoditi dan mana yang merupakan masyarakat modern. Jadi, intinya kalau masyarakat komoditi atau tradisional itu mereka tidak membutuhkan lembaga keuangan. Tapi kalau masyarakat modern itu sangat membutuhkan lembaga keuangan. Nah, tadi kalau dari sektor rumah tangga itu sebagai tempat untuk menyimpan uangnya. Nah, kalau dari sektor industri itu sangat membutuhkan lembaga keuangan untuk penambahan modal di usahanya. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita beralih ke yang berikutnya, yaitu jenis lembaga keuangan. Nah, di sini untuk jenis lembaga keuangan itu berdasarkan atau menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan. Melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dalam peraturan tersebut, lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan. Namun, peraturan tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan saja. Nah, dalam kenyataannya kegiatan pembiayaan keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Jadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, pinjaman itu bukan hanya diberikan kepada perusahaan, tapi bisa juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalkan untuk kegiatan konsumsi atau kegiatan distribusi barang dan jasa. Kemudian, lembaga keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depository. Dan di sini ada juga lembaga keuangan no depository. Nah, di sini contoh dari lembaga keuangan depository. Itu adalah sering disebut dengan depository intermediary. Nah, di sini maksudnya lembaga keuangan ini menghimpun dan secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito. Misalnya, simpanan giro, kemudian ada tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Nah, di sini untuk unit surplus ini memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Nah, lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank. Nah, maksudnya di sini kita kan misalkan menabung. Menabung itu bisa dalam bentuk giro, bisa juga dalam bentuk tabungan biasa, dan bisa juga dalam bentuk deposito. Jadi, nanti kita tinggal memilih kalau kita ingin menabung di bank, kita mau memilih tabungan yang mana. Nah, di sini juga dijelaskan, berdasarkan fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Nah, untuk bank sentral di Indonesia, itu dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan memegang fungsi sebagai bank sirkulasi. Biasanya, pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain, nasabah dari Bank Indonesia adalah lebih banyak kepada lembaga perbankan. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral memiliki tujuan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Nah, jadi, bank sentral di negara kita itu adalah Bank Indonesia. Di sana, Bank Indonesia itu memiliki kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa. Itu, devisa itu adalah pendapatan negara kita. Kita mengatur atau mengawasi bank yang ada di Indonesia. Itulah adalah tugas dari Bank Indonesia atau Bank Sentral. Kemudian, untuk bank umum, merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa, melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing, dan ada juga bank umum non-devisa. Itu adalah bank yang tidak melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Jadi, kalau yang non-devisa, dia hanya mengurusi tentang mata uang kita, yaitu rupiah. Nah, bank umum di sini itu adalah merupakan bank komersil. Selain bank umum, di sini juga ada bank pangkreditan rakyat atau BPR. Merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan pedesaan. Jadi, kalau bank umum kan semua bank, dia melayani. Nah, kalau BPR itu hanya dikhususkan untuk masyarakat kecil dan pedesaan. Bank pangkreditan rakyat awalnya berasal dari bank desa, atau lumbung desa, atau bank pegawai, dan bank lainnya, yang kemudian dilebur menjadi bank pangkreditan rakyat. Jenis produk yang ditawarkan relatif sempit, jika dibandingkan dengan bank umum. Bahkan, ada beberapa jenis bank, atau jasa bank, yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR. Seperti pembukuan rekening giro dan ikut clearing. Nah, jadi, BPR itu mempunyai batasan yang cukup sempit dibandingkan dengan bank umum. Tuh, nah tadi, contohnya saja yang dibatasi itu, misalkan pembentukan rekening giro, itu di BPR tidak bisa. Kalau di bank umum itu masih bisa. Nah, itu tadi ada bank pengkreditan rakyat, ada bank umum, dan ada bank sentral. Itu merupakan bank yang ada di Indonesia, atau bank di sini, atau lembaga keuangan dalam bentuk, di sini dalam bentuk tadi depository. Nah, nanti kalian belajar dulu mengenai tadi ada masyarakat komoditi, dan ada masyarakat modern. Kemudian nanti kalian sampai ke lembaga keuangan, yaitu dalam bentuk depository. Nah, nanti silahkan dipelajari. Sampai di sini sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Apakah masih dengar suara saya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, nanti silahkan dicatat. Nanti saya kirim materinya di classroom. Kemudian, untuk lebih jelasnya, nanti silahkan dilihat lagi video yang nanti saya buat. Kemudian, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai lembaga keuangan no depository. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Silahkan belajar sendiri di rumah. Mudah-mudahan video dan materi yang saya buat bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.